Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia tidak bisa mengabaikan kemampuan nuklir negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, seperti Perancis dan Inggris. Hal ini disampaikan dalam sebuah wawancara pada minggu 26 Februari 2023, usai Rusia menangguhkan perannya dalam perjanjian New Start awal pekan ini. Antisipasi itu dilakukan Putin karena Perancis dan Inggris, yang bukan bagian dari perjanjian nuklir New Start, telah bergabung bersama AS dalam menargetkan Rusia dengan senjata nuklir. Putin lantas menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan untuk menjaga negaranya, serta memastikan keamanan dan stabilitas strategis. Sejauh ini, Putin tak menjelaskan antisipasi macam apa yang akan dilakukan oleh Kremlin. Ia hanya mengindikasikan bahwa pihaknya terbuka untuk diskusi terkait hal ini. Sebagai informasi, New Start adalah perjanjian yang mengatur dua persenjataan nuklir terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat dan Rusia. Dalam perjanjian yang ditekan pada 2010 ini, setiap negara maksimal mengerahkan 1.550 hulu ledak nuklir. Tak lama setelah Presiden AS Joe Biden menjabat, pihaknya memperpanjang perjanjian selama lima tahun hingga 2026 mendatang. Terkait hal ini, Putin kembali menuding bahwa negara-negara barat berniat menghancurkan Rusia. Ia pun menegaskan bahwa aksinya di Ukraina adalah demi kelangsungan hidup Rusia. Putin menilai, invasi yang dilakukan Rusia sejak setahun yang lalu, guna mengurangi ancaman terhadap keamanan negara tersebut. Dengan ancaman inilah, Putin merasa Rusia berhak untuk berpotensi menggunakan senjata nuklir di Kyiv. Terima kasih telah menonton!